Akibat hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon besar setinggi lebih dari 20 meter tumbang di jalan raya Ciu Genang, Cianjur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun lalu lintas dari arah Cianjur kota menuju puncak sempat ditutup. Beginilah video amatir yang direkam pengendara saat pohon besar berukuran lebih dari 25 meter tumbang saat hujan deras di jalan insinyur Haji Juanda, Kampung Cangklek, Kecamatan Ciu Genang, Kabupaten Cianjur, Kamis Malam. Dalam rekaman video tersebut, pohon juga memutuskan kabel listrik dan menyebabkan kabel terbakar. Petugas gabungan TNI, Polri, dan BPBD Cianjur langsung berjibaku menyingkirkan batang pohon yang menutup jalan dengan memotong batang pohon. Dalam waktu satu jam, pohon bisa dibersihkan. Menurut petugas, kejadian terjadi saat hujan sedang turun, disertai angin kencang, pohon besar ini langsung tumbang dan menimpa tiang listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas dari arah Cianjur kota menuju puncak sempat ditutup hingga 2 jam. Dan hingga malam ini, arus lalu lintas kembali normal. Betugas mengimbau kepada pengendara yang melintasi jalur menuju puncak dari arah Cianjur kota, agar berhati-hati saat hujan turun. Selain ada beberapa titik rawan longsor, jalur tersebut sering terjadi pohon tumbang.